Intro Dalam beberapa video sebelumnya, kita telah menyampaikan adanya penemuan yang cukup mengebohkan di luar angkasa tentang potensi terdapat banyak teknologi Dyson Spear di galaksi Bima Sakti kita. Jadi, menurut sebuah penelitian baru yang diterbitkan pada tanggal 6 Mei di Mount Linotis of the Royal Astronomical Society, mengungkapkan tujuh kandidat potensial untuk keperadaan teknologi Dyson Spear yang mengejutkan dunia. Penelitian tersebut menggunakan data dari survei astronomi Geya, TUMES, dan WISE untuk mengidentifikasi megastruktur alien tersebut. Meskipun menjadi topik yang menarik dan langsung menjadi pembicaraan dunia, namun para ilmuwan yang terlibat dalam penelitian ini tidak ingin buru-buru langsung menyatakan jika penemuan itu memanglah megastruktur Dyson Spear. Para astronom menjelaskan jika semua objek ini pada dasarnya adalah bintang tipe KTM yang fenomena astrofisikanya tidak dapat dengan mudah menjelaskan adanya kelebihan emisi inframera yang terah mati di sana. Menurut para astronom, meskipun objek tersebut menampilkan berbagai sifat yang konsisten dengan megastruktur Dyson Spear, namun masih terlalu dini untuk menganggap bahwa sumber anomali inframera yang disajikan dalam berbagai objek tadi ini berasal dari Dyson Spear. Selain itu, para astronom juga menekankan bahwa analisis dan pengamatan lanjutan diperlukan untuk dapat mengkonfirmasi sifat berbagai objek tadi. Dalam penelitian ini, para astronom dengan cermat menganalisis data dari geya yang menyediakan jarak berbasis paralaks atau metode yang digunakan oleh para astronom dalam mengukur seberapa jauh bintang dari bumi, berbagai parameter astrofisika, dan pengamatan inframera dari survei Tumas dan juga WISE. Pendekatan tersebut memungkinkan para ilmuwan untuk membangun distribusi energi spektral terperinci untuk kandidat yang teridentifikasi sehingga memungkinkan mereka untuk mengkarakterisasi sumber objek tadi. Proyek yang diberikan nama Hepaistos ini memang ditujukan dan bertujuan untuk membuktikan eksistensi megastruktur alien atau Desenspear di dalam galaksi Bima Sakti kita. Selain itu, penelitian terbaru ini juga dibangun berdasarkan temuan awal pada tahun 2022 yang menganalisis data Gaia dan WISE untuk menetapkan batasan frekuensi megastruktur ini. Dari sini, para astronom mendeteksi adanya difraksi cahaya dari bintang yang dikatakan tempat berkumpulnya Desenspear tadi. Jadi, selain mengkategorikan penemuan ini sebagai tanda adanya Desenspear, para ilmuwan juga mempertimbangkan potensi efek lain seperti emisi debu dan gas untuk menciptakan efek serupa dan seolah-olah bagaikan megastruktur Desenspear. Nah, dari sini sudah sangat jelas ya jika para ilmuwan tidak hanya menganggap penemuan ini sebagai tanda adanya Desenspear, melainkan juga mempertimbangkan kemungkinan lain seperti fenomena luar angkasa pada umumnya. Dan seperti lazimnya dalam dunia akademis, penemuan pada penelitian terbaru ini terbuka untuk pemeriksaan dan verifikasi lebih lanjut untuk mendapatkan data yang lebih beragam sehingga bisa menghasilkan pengetahuan baru mengenai alam semesta ini. Kemudian, seorang profesor astrofisika teoretis bernama Simon Godwin dari Universitas Seafield memaparkan serta menjelaskan kelemahan hipotesis Desenspear secara lebih luas. Menurutnya, jika berbicara secara historis, Desenspear ini dianggap dirasarkan pada asumsi bahwa peradaban maju memiliki kebutuhan daya yang besar sebagaimana diperkuat oleh skala Kadashev yang diusulkan oleh seorang astronom bernama Nikolai Kadashev yang menilai peradaban berdasarkan konsumsi energi mereka. Alasan, Nikolai Kadashev untuk mempertimbangkan megastruktur seperti itu mengasumsikan bahwa peradaban maju akan memiliki kebutuhan daya yang sangat besar. Selain itu, Simon Godwin juga menyoroti tantangan dalam membangun megastruktur semacam itu secara hipotesis. Ia mengatakan bahwa jika manusia mengumpulkan 10% energi matahari, maka diperlukan luas permukaan yang setara dengan 1 miliar matahari. Bahkan lebih jauh lagi, ia juga berpendapat bahwa teknologi masa depan dapat mengurangi kebutuhan akan megastruktur seperti itu. Menurutnya, saat kita melihat ke depan pada teknologi masa depan, maka kita akan melihat efisiensi, miniaturisasi, dan nanoteknologi yang menjanjikan penggunaan daya yang jauh lebih rendah dan juga murah. Dengan begitu, dirinya sangat yakin bahwa pada saat suatu peradaban mencapai titik di mana mereka mampu membangun Dyson Spear, mereka akan memiliki cara yang lebih baik untuk mendapatkan tenaga tersebut daripada menggunakan bintang. Jadi, selain banyak yang percaya jika itu merupakan Dyson Spear, banyak juga yang menganggap peneman tersebut dapat dijelaskan dengan berbagai penjelasan alami sesuai fenomena luar angkasa. Jawaban ini memang terdengar kurang menarik, tapi inilah faktanya. Tidak perlu terlalu jauh sampai bisa mendeteksi teknologi canggih alien. Kehidupan paling sederhana saja masih belum ditemukan hingga saat ini oleh umat manusia. Terlepas dari pro dan kontra, penelitian ini menunjukkan pentingnya pemahamannya lebih dalam tentang fenomena astrofisika yang dapat meniru tanda-tanda keberadaan megastruktur seperti Dyson Spear. Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan anomali emisi inframiran yang diamati, termasuk keberadaan debu antar bintang, cakram protoplanet, atau bahkan proses internal dalam bintang tersebut. Para astronom juga terus bekerja untuk memisahkan berbagai kemungkinan ini dengan menggunakan teknik observasi lebih canggih dan analisis data yang lebih mendetail. Selain itu, penelitian ini juga membuka pintu bagi kolaborasi internasional yang lebih luas dalam upaya mendeteksi dan memahami fenomena kosmik ini. Dengan melibatkan lebih banyak teleskop, observatorium, dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, maka kita dapat memperluas wawasan kita tentang alam semesta dan meningkatkan kemampuan kita untuk mendeteksi berbagai tanda kehidupan atau teknologi canggih di luar sana. Dengan semua ini, penting untuk diingat bahwa penemuan ini adalah proses yang berkelanjutan dan penuh kehatian. Meskipun hasil penelitian ini sangat menarik dan menimbulkan banyak spekulasi, kita harus tetap bersikap kritis dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Penelitian lebih lanjut dan observasi lanjutan akan membantu kita memahami lebih baik fenomena yang kita amati dan mungkin suatu hari nanti benar-benar menemukan bukti nyata tentang keberadaan teknologi canggih alien. Dalam dunia ilmu pengetahuan, setiap penemuan baru membawa kita satu langkah lebih dekat kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta ini. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.